Intro Instastory Mary Junior di mantan istri UAS Benar UAS akan nikah ikat di 19 tahun Sebelum lanjut jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share Karena berbagi itu indah Nama pendakwa Ustadz Abdul Somad menjadi perbincangan hangat Usai diberitakan akan mempresunting seorang gadis berusia 19 tahun Gadis berusia 19 tahun yang akan dinikahi UAS tersebut Diketahui bernama Fatima Azharas Salim Barabun Menurut informasi Fatima Azharas Salim Barabun Berasal dari desa Kepuk Kembeng, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur Kabar rencana perikan Ustadz Abdul Somad ini Dibenarkan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kemendak Jombang, Ilham Rohim Berdasarkan keterangannya, menyebut daik kondang tersebut Telah mendaftarkan diri untuk menikah sejak awal April 2021 Iya, beliau Ustadz Abdul Somad sudah daftar di Kaua Peterongan sebelum puasa kemarin Ujar Ilham Rohim kepada media Di tengah berita perikan UAS dengan Fatima Azharas, mantan istri UAS Melly Jurniarti Belum memberikan komentar banyak Melly hanya mengubah sebuah kata dalam fitur Instagram Story melalui akun Instagramnya Menyimak, kata Melly Jurniarti Sementara itu, Melly Jurniarti diketahui Sempat mencurahkan isi hatinya dalam kuntian kalimat puitis Usai dicerahkan Ustadz Abdul Somad Genderang itu telah tuan tabuh Pelan ataupun kuat tetap akan berbunyi Terlihat ataupun tersembunyi tetap bergema Terlebih lagi sang penabuh besar di gaungnya Afalah dayaku ketika tangan kecil itu menutup mulutku Dengan manusia berilmu tuan giri opini Hingga jutaan mata memandangku dengan arang hitam yang tuan beri Tak apa tuan, kata takkan merubah fakta dan hakikat diri Hati nurani akan mampu menelusuri arti Aku tak risau dengan arang yang tuan tabur Cukup bagi diri jika sang buah hati melihatku seperti bidadari Yang selalu memeluknya dengan kasih sayang sejati Dan memandang tuan seperti raja yang harus dipatuhi dan dihormati Bagiku disitulah kemenangan sejati Ujar Melia Juniarti dalam akun instagramnya Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Dan bisa ambil hikmahnya Ikuti terus kisah nyata selanjutnya Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!